Pemirsa Anda pecinta kuliner Kepala Kakap? Tentu hafal betul dengan kuliner Kepala Kakap yang dimasak dengan kuah-kulai santan kental serta bumbu rempah yang sangat kuat. Nah di daerah Jakarta Pusat ada rumah makan khas Aceh yang menyediakan menu andalanya. Kepala Kakap yang dipadu sambal istimewa. Dan berikut liputannya. Memasuki rumah makan ini sepertinya tak ada yang berbeda dengan rumah makan pada. Tapi rumah makan ini menyediakan berbagai macam olahan makanan khas Aceh. Karena penasaran saya pun langsung memesan menu yang ada di sini. Wah, banyak amat ini ya pemirsa ya. Ini mana yang harus saya makan duluan? Ini kayaknya saya tuh bingung karena tuh memang benar-benar tuh kebanyakan dan di sini tuh makanannya tuh enak-enak. Ini tuh adalah contoh-contohnya istilahnya tuh gitu. Nanti kalau misalnya pengen saya makan, saya tinggal tunjuk ini, jadi nanti makanannya langsung datang. Semua makanan yang dihidangkan di rumah makan ini menggunakan bahan-bahan pilihan serta bumbu-bumbu yang kaya akan rempah. Di sini ada beberapa macam seperti palaikan, burung, kari kambing, sebuntut, masuk rendang sama dendeng. Kalau segar boleh makan, kalau tidak segar nggak boleh makan. Harus dikembalikan. Ada yang 400 ribu, itu kira-kira lebih kurang ada yang naik turunnya. Tergantung ukurannya. Ini tuh benar-benar enak banget. Baru kuahnya aja yang sudah saya seruput aja udah enak. Apalagi kalau misalkan kepala kakaknya yang langsung saya seruput. Tambahkan dengan sambal ganjanya. Kita siram ke sini. Nekmat banget nih. Dan akhirnya abis juga dong. Itu kaya benar-benar nikmat banget. Jadi gulai kepala kakaknya ini sama sekali nggak ada rasa amis. Sedikit pun nggak ada. Itu luar biasa. Dan minumannya adalah jus timun. Dimanakah saya makan? Anda bisa langsung saja datang ke rumah makan Medan Baru. Di sini Anda bisa mencicipi segala macam jenis masakan khas Aceh. Dari Jakarta, Angela Monda. Dan di Bernadi, Agus Dwi Prasetyo, AY News. Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.